Kekerasan Armour Toreador yang telah tersebar luas. Video tersebut menjadi viral dan memiku tuduhan negatif terhadap Chud Intan Nabila. Setelah video KDET itu tersebar, Chud Intan Nabila diketahui menggunakan Instagram eksklusif untuk membagikan kontennya. Sehingga dia dituduh sengaja mencari keuntungan dari situasi tersebut. Namun, Sheila Saukia sebagai orang terdekat Chud Intan Nabila dengan tegas membantah tuduhan itu. Dalam video TikToknya, pengusaha fashion dan skincar ini membela Chud Intan Nabila dengan mengatakan bahwa Intan, sapaan akrabnya, tidak pernah membagikan kondisi pasca KDRT di Instagram eksklusif. Sheila menegaskan bahwa Chud Intan Nabila saat ini sedang fokus memulihkan kesehatan mentalnya setelah mengalami kekerasan dari Armour Toreador. Bahkan setelah menjadi viral, Chud Intan Nabila belum menerima tawaran pekerjaan hingga sekarang. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.